Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat berjumpa kembali masih dengan saya Nur Jai Jawa teman-teman di depan saya ada ban mobil ring 13 ini kasusnya sobek seperti ini teman-teman ya tentunya teman-teman pasti bertanya nggak mungkin seperti ini bisa ditambah lagi sama saya bisa teman-teman Oke nanti saya akan tunjukkan bagaimana saya melakukan ban dan seperti ini mau ditambah kembali ya Apakah aman Insya Allah aman kalau nambahnya dijahit dan tambahannya matang dan cara menambahnya saksikan ya teman-teman Oke nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman dan sekaligus saya mau mereview atau menunjukkan ini yang saya unboxing teman-teman ya videonya ada di situ ini sikat baja ini sekarang saya menggunakan alat seperti ini untuk mengerokban teman-teman tidak lagi menggunakan gergaji besi gergaji besi seperti ini biasanya saya menggunakan seperti ini temen-temennya sebenarnya dulu sudah pernah beli teman-teman ini di tempat wayang atau di tempat tontonan seperti itu saya beli namun sekarang sudah nggak ada ya langsung saja ya saya tutelalkan bagaimana nambah ban yang sobek 14 cm seperti ini ini sudah saya ukur teman-teman nah seperti ini sudah saya ukur nih 14 cm ya langsung saja saya kerok bagaimana cara nambah pertama-tama tentunya kita kerok ban dulu ya teman-teman yang sobek ini di kerok dari ujung sampai ujung kita kerok semua agar banyak itu ada agak kasar ya supaya nanti karet komponya itu bisa merekat sempurna pada ban yang kita tambah ini teman-teman selanjutnya setelah sudah terkerok semuanya kemudian kita lanjut untuk melakukan penjahitan atau kita jahit atau kita jarum ya dan cara menjahitnya itu dari ujung awal itu sampai ke ujung terakhir itu kita silang ya seperti kita mengenali sepatu ya tali sepatu itu silang seperti itu teman-teman setelah sampai dari ujung awal ke terakhir kemudian ke awal lagi kemudian kita ikat setelah diikat kemudian kita potong pakai gunting nah hasilnya seperti ini teman-teman setelah dijahit dan tentunya harus dikerok dulu ya teman-teman tentunya dikerok dulu jangan sampai dijahit dulu baru dikerok itu nanti keliru teman-teman ya oke setelah itu kita kasih lem dari ujung ya sedikit aja dulu dan kita estafet ya dari ujung kita kasih lem katik kita kasih kompon yang panjang kemudian setelah tunggu tiga atau empat menit atau lampu itu nanti akan dua menit kurang lebih itu mati sendiri teman-teman dan untuk menunggu menunggu dingin itu sekitar tiga atau empat menit nanti akan dingin setelah dingin kita buka dan lanjut kita ke berikutnya nambal di kita pres ya seperti itu teman-teman terus sampai kita sampai di ujung ya kita pres lagi kita lem lagi kemudian kita kasih kompon seperti itu ya jadi kita terus menerus mengepres dari ujung sampai ke ujung lagi teman-teman ya Nah seperti ini ini sudah kurang lebih empat kali pres ya teman-teman dan prosesnya ini berurutan ya Nah hasilnya ini seperti ini teman-teman ya jangan khawatir Insya Allah aman asal tambalannya matang ya teman-teman dan dijahit dan saya lakukan ini sudah dari dulu ya sudah dari bapak saya seperti ini dan Insya Allah aman-aman saja kalau tambalannya matang dan lalu kita coba rambang ya kita kasih anak pentil kemudian kita pompa dan kita rambang ke rambangan ban seperti ini ya teman-teman kita coba apakah terjadi kebocoran nah seperti ini kita jelupkan saja ke air ya dan hasilnya tidak bocor teman-teman dan Insya Allah aman digunakan dan mantap ya seperti ini dan jadi caranya menambal seperti itu teman-teman jika sopek atau panjang ya dan saya juga pernah nambal putus pan putus juga pernah bisa teman-teman sebenarnya bisa tapi tidak saya merekomendasikan itu hanya saya pernah dicoba seperti itu dan ini aman teman-teman ya mantap teman-teman seperti itu caranya ya semoga sedikit video ini bermanfaat